But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being a monster out of my head under my bed Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang penuh dengan ketegangan dan ketidakpastian di dunia MotoGP. Kita akan melihat perjalanan Augusto Fernandez, seorang pembalap yang kini berada di persimpangan jalan. Yuk kita mulai! Augusto Fernandez, juara dunia Moto2 2022, menunjukkan potensi besar selama musim debutnya di MotoGP pada tahun 2023. Namun, perjalanannya di tahun 2024 jauh dari mulus. Mengendarai untuk KTM gas-gas, Augusto kesulitan untuk mengulang kesuksesannya sebelumnya, yang menyebabkan keputusan KTM untuk tidak memperpanjang kontraknya. Saat bursa transfer semakin panas, Augusto mendapati dirinya tanpa kursi untuk musim 2025. Ini adalah situasi yang sulit. Augusto merasa sekuat mungkin dalam posisi ini, tapi ini sangat menantang. Pada awalnya, ini adalah pukulan keras, tapi sekarang dia merasa lebih tangguh, siap berjuang untuk masa depan. Meski dengan upayanya, penampilan Augusto musim ini belum cukup untuk menarik minat tim lain. Berbeda dengan rekan setimnya, Jack Miller, yang telah dikaitkan dengan berbagai tim, masa depan Augusto tetap tidak pasti. KTM sudah mengarahkan pandangan mereka pada bakat-bakat baru, dengan Maverick finalis dan Enea Bastianini, yang akan memimpin pada tahun 2025. Ini membuat posisi Augusto sangat sulit, mencari peluang baru di lapangan yang sangat kompetitif. Cerita Augusto bukanlah hal yang unik. Banyak juara Moto2 seperti Gardner menghadapi tantangan serupa di MotoGP. Namun, masih ada harapan. Pembalap seperti Fabio di Gian Antonio telah menunjukkan bahwa dengan ketekunan dan sedikit keberuntungan, comeback yang luar biasa bisa terjadi. Kebangkitan di Gia di akhir musim 2023, yang berpuncak pada kemenangan pertamanya di MotoGP di Qatar, adalah bukti sifat tak terduga dari olahraga ini. Bagi Augusto, meningkatkan performanya di sisa balapan bisa menjadi kunci untuk mengamankan tempatnya di MotoGP. Sementara itu, olahraga ini terus menghadapi liku-likunya sendiri. Cal Crutchlow, pembalap uji Yamaha, dijadwalkan tampil sebagai wildcard di Silverstone. Namun, sederah tangan telah membuatnya terpinggirkan, memaksa Yamaha memanggil Remy Gardner dari World Superbike. Ini mengecewakan, tapi prioritas Cal adalah pulih sepenuhnya. Dia berharap bisa kembali ke lintasan dan membantu Yamaha meningkatkan motornya. Kembalinya Gardner ke MotoGP, meski sementara, menjadi pengingat akan lanskap yang selalu berubah dari olahraga yang penuh adrenalin ini. Seiring berjalannya musim, nasib banyak pembalap tergantung pada keseimbangan. Bagi Augusto Fernandez, jalan di depan memang tidak pasti. Tetapi semangat kompetisi dan dorongan untuk sukses tetap sekuat sebelumnya. Di MotoGP, setiap balapan adalah kesempatan baru, dan setiap pembalap memiliki kesempatan untuk membuat jejak mereka. Itulah cerita tentang Augusto Fernandez dan perjuangannya di MotoGP. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!